Pada menu selanjutnya adalah menu organisasi Di sini terdapat riwayat data organisasi Anda yang pernah Anda ikuti Semasa masa pendidikan Anda atau bahkan organisasi sekarang Jika Anda belum menambahkannya, maka Anda tinggal klik tambah organisasi Lalu isi data-data tersebut sampai dengan lampiran dokumennya Lalu klik simpan Maka data organisasi Anda akan ada di sini